Maaf, izin, boleh saya pinjam pensil? Maaf, boleh saya infoin sesuatu? Tahu nggak ada yang namanya sorry syndrome di dunia ini? Sorry syndrome itu adalah kebiasaan kita meminta maaf padahal kita sebenarnya tidak dalam kondisi bersalah. Kita terlalu sering berbicara maaf padahal kita sedang tidak bersalah dan di luar dari konteksnya maka itu menggambarkan diri Anda justru menjadi minoritas, posisi bersalah atau mungkin jadi nggak punya power. Bahkan dengan terlalu sering ngomong maaf nggak pada konteksnya itu bisa menghilangkan percaya diri kalian. Apa sih tanda-tanda dari sorry syndrome ini adalah kalian yang pertama minta maaf atas hal yang tidak kalian lakukan atau kalian minta maaf atas kesalahan orang lain. Yang kedua adalah kalian minta maaf ketika kalian tidak bersalah. Ketiga adalah kalian meminta maaf pada interaksi sehari-hari. Dan yang paling sering terjadi di dunia perkantoran adalah kalian meminta maaf untuk bersikap tegas. Padahal sebenarnya maaf itu memang kata wajib yang harus digunakan tapi itu kontekstual. Kalau memang betul-betul kamu bersalah dan memang ada keteliruan yang kamu lakukan tetapi kalau misalkan kamu gunakan kata maaf untuk meminta izin atau melakukan interaksi sosial atau mungkin memang kamu ingin memberikan perintah sepertinya kata maaf kurang tepat. Lebih baik kamu langsung utarakan apa yang ingin kamu sampaikan tetapi dengan bahasa yang lebih baik dan benar sehingga tidak terdengar seperti memerintah atau tidak terdengar seperti kamu gak enak instead of menggunakan kata maaf. Jadi jangan keseringan minta maaf kalau misalkan konteksnya gak sesuai nanti kayak poindun tau gak poindun? Anak sekarang gak tau lagi poindun Udah deh